Intro Bismillah, Assalamualaikum, Gending Sang Ratu Sebuah kisah dari Kak May Munah at Munah underscore I Tony F.S. membacakannya Ini dia selengkapnya Munah menatap sosok wanita bersanggul rapi dengan kebaya dan kain hitam yang saat ini berdiri di depan pintu dapur Seketika kembali terngiang diingatan Munah tentang pertama kalinya Munah bertemu dengan sosok wanita ini Sosok Sang Ratu Waktu itu Munah masih SD dan masih tinggal di rumah panggung Rumah pertama yang Munah dan keluarga tempati di kompleks rumah dinas ini saat cerita bayi bajang Dan dengnya nanti ada di deskripsi ya untuk yang bayi bajang Karena cerita tersebut sudah Tony F.S. bacakan Munah turun dari becak yang mengantar jemputannya di sekolah Dari luar tampak mama sedang mengintip Munah di balik jendela Tung Ben Biasanya jam segini mama lagi ngelonin adekku si Onah Batin Munah Belum juga sampai pintu Mama sudah membukanya terlebih dahulu Ayo Munah Sepetan ganti baju Terus ikut mama Kita ke rumah bu Kes Ngajinya nanti saja Telat gak apa-apa Nanti mama anterin Kata mama tergesa Munah nurut Walau bingung dengan sikap mama kali ini Mama menggandeng Onah Berjalan tergesa menuju rumah bu Kes Rumah bu Kes paling besar dari semua rumah di komplek ini Tentu saja Karena Pak Kes adalah orang nomor satu di kantor papa Munah enggan melangkahkan kakinya ketika mama menarik Munah untuk masuk ke rumah bu Kes Melalui gerbang halaman belakang Ayo masuk Sebentar saja Kita gak lama disini Pujuk mama Mama takut Ayo pulang Hanya itu kata yang terucap dari bibir Munah Dari luar saja Munah sudah merasakan benturan-benturan energi yang sangat besar Ada sesuatu di dalam sana Sesuatu yang mengerikan Munah takut kenapa Ayo masuk dulu Cerita nanti di dalam Bu Kes sudah nungguin Jangan takut Ada mama Pujuk mama Munah pun menurut dan mau masuk ke dalam rumah bu Kes Entah apa yang bikin Munah nurut sama mama saat itu Padahal ketika mama bilang Gak apa-apa ada mama Harusnya Munah ingat Kalau mama adalah manusia paling penakut di dunia Di dalam sudah ada bu Kes dan ART-nya Munah Ayo sini masuk Ini ada banyak pengejajanan buat kamu Sapa bu Kes ramah Mama menggandeng Munah menuju ke sebuah ruangan yang luas Belakangan Munah baru tahu Kalau itu ruang keluarga Waktu itu pertama kalinya Munah masuk ke dalam rumah bu Kes Semakin memasuki area dalam rumah Hantaman yang Munah rasakan semakin besar Tapi selayaknya anak kecil Ketika ditawari banyak sekali jajanan Pastinya akan luluh Dan lupa dengan rasa takutnya Munah kecil belum bisa menangkap maksud dari semua ini Mama yang mengajaknya kesini Bu Kes yang menunggunya Dan semua jajanan yang diberikan Untuknya Ayo Munah Roti dan jajanannya dimakan Bu Kes Tersenyum ramah Munah menuju ke arah Mama untuk meminta izin Mama mengangguk Tanda membolehkan Munah pun malu-malu mengambil roti dan memakannya Semua orang yang ada di sana menatap Munah Di mata mereka seolah mengatakan Habis ini ada tugas untukmu Selesai makan roti Bu Kes bicara ke Munah Munah Bisa membayangan gak Ya seperti itulah ya Bu Kes menggandeng tangan Munah Menuju ke kamar mandi belakang Sebenarnya Munah pengen banget menolak Tapi gak berani Bu Kes menggandeng Munah Masuk ke kamar mandi belakang Melalui pintu kamar mandi Di bagian dalam rumah Di sebelah dapur Baru saja satu kaki Munah Melangkah ke dalam kamar mandi Sudah membuat seluruh badan Munah Medadak tingin Dan gemetaran hebat Bu Kes tetap menggandeng Munah Dan terus melangkah masuk ke dalam kamar mandi Sesekali Bu Kes memperhatikan wajah Munah Dengan wajah menyelidik Munah gak apa-apa Ayo kita ke kamar mandi Di sebelah Ibu Kes membuka slot pintu penghubung Antara kedua kamar mandi Munah merasakan benturan yang sangat keras Munah belum pernah merasakan Benturan energi Squad ini sebelumnya Munah menatap ke belakang Di sana ada mamah dan ART Bu Kes Berdiri di luar pintu kamar mandi Wajah mereka tegang Terutama mamah Yang terus menatap Munah Penuh kecemasan Waktu itu munah berharap Mama memanggilnya Dan mengajaknya pulang Tapi mama hanya diam Begitu pintu penghubung itu terbuka Mendadak badan Munah Tak lagi bertenaga Sekujur badan Munah dingin Dan mematung ketakutan Melihat apa yang saat ini berdiri Menjulang tinggi di hadapan Munah Ku genggam sekencang-kencangnya tangan Bu Kes Perlahan dengan sisa tenaga Munah Mundur perlahan Terus mundur Semakin cepat Dan akhirnya berlari ke mama Meminta pulang Sambil menangis kencang Semua yang di sana berbut bertanya Ada apa? Munah lihat apa? Munah tidak menghiraukannya lagi Satu-satunya yang Munah inginkan Hanyalah pulang Itu terakhir kalinya Munah Memasuki rumah tersebut Tanpa sedikitpun berani bercerita Apa yang Munah lihat di sana? Nantinya ketika Munah dewasa Munah kembali memasuki rumah tersebut Di cerita lainnya Meskipun tidak lagi mau memasuki rumah Bu Kes Namun itu barulah awal pertemuan dengan mahluk tersebut Makhluk menyerupai kurita Dengan kaki berbentuk ular yang sangat banyak Badan ke atas berbentuk manusia Perempuan berkebaya hitam dan bersanggul Namun wajahnya Wajah itu dipenuhi sisik-sisik hitam mengkilap Dan mulut bertaring panjang Dan Munah bersyukur di pertemuan-pertemuan berikutnya Makhluk itu lebih manusiawi Wujud penampakannya Seperti wanita biasa Berkebaya hitam Dan bersanggul rapi Yang Munah selalu ingat Makhluk itu selalu muncul dengan dibarengi suara sinden kendeng Jawa Kendeng Sang Ratu Beberapa tahun kemudian Saat itu Munah sudah kuliah Dan keluarga kami pindah menempati rumah tinggal yang kedua Malam itu Mama meminta Munah untuk memanggil papa yang lagi lembur di kantor Sebenarnya Kantor adalah salah satu tempat yang Munah hindarin Tapi karena murka mama lebih menyeramkan dari murka setan Jadi Munah menuruti perintah mama Lagi pula Munah sudah besar Sudah mulai terbiasa dengan hal-hal di luar nahar Sampai depan kantor Benturan itu sudah terasa Bahkan sangat terasa Munah mengabaikannya Lagi pula di kantor ada penjaga malam Dan beberapa bapak-bapak yang juga lembur Jadi Munah santai atau setidaknya berusaha santai melawan rasa takut di dalam hati Munah Pak hari penjaga malam bilang kalau papa di ruangan belakang Munah paham dan langsung menuju ke ruangan paling belakang di kantor ini Ruang belakang tempat kerja papa terlihat terang Munah harus sedikit berjalan memutar untuk menuju pintu ruang belakang Di sana terlihat papa sedang berdiri Menghadap almarifail Sedang mencari sesuatu di sana Munah masuk dan duduk di salah satu kursi Pak disuruh mama pulang Kata Munah singkat Jawab papa singkat Sambil terus mencari-cari sesuatu Di almarifail Berdiri membelakangi Munah Setelah papa menemukan apa yang dicari Papa berbalik berjalan ke arah salah satu meja Lalu duduk dan kembali sibuk dengan tumpukan berkas-berkas Papa duduk hanya berjarak dua atau tiga kursi bersebelahan dengan Munah Ruangan belakang kecil Jadi meja dan kursi tidak saling berjauhan Munah memperhatikan papa dan hanya diam takut mengganggu Malam ini papa terlihat pucat Mungkin papa kecapean Batin Munah Entah kenapa Walau berdekatan dengan papa Tapi kali ini Munah merasa gak nyaman Benturan itu sangat terasa Entah dari mana asalnya Ceklek Lampu di ruangan itu tiba-tiba menyala Dan tampak papa berdiri di samping pintu Di dekat sakral lampu Munah Ngapain kamu disini sendirian Dan gelap-gelapan Tanya papa dengan ekspresi bingung Munah bingung dengan apa yang barusan terjadi Sehingga sulit merespon pertanyaan papa Papa seolah menyadari dengan apa yang barusan terjadi Papa mendekat Dan memegang bahu Munah Sudah Ayo pulang Katanya singkat Munah hanya diam terpaku Kebingungan menatap papa yang saat ini memegang bahunya Seluruh badan Munah gemetaran Dingin Dan lemas Ketika akhirnya Munah menyadari dengan apa yang barusan terjadi Sudah gak papa Ayo pulang Kembali papa mengajak Munah untuk pulang Kali ini Munah menurut Munah keluar dari ruangan itu Beriringan dengan papa Walau kaki ini sulit melangkah Tapi Munah berusaha untuk terus berjalan Meninggalkan kantor Di salah satu sudut belakang Munah melihat sosok itu Menatap Munah dengan tajam dan tersenyum Senyum yang menakutkan Senyuman sang ratu Samar-samar Munah mendengarnya Tabuhan gendeng sang ratu Tentang sang ratu Orang-orang di kantor atau kompleks Semua tahu tentang keberadaannya Mereka mendeskripsikan sang ratu Sebagai wanita cantik Bersanggul Dan berkebaya hitab Dengan kebiasaan nyinden Sebagai penguasa area kantor Dan kompleks perumahan Apa sang ratu hanya dikenal Sebagai pengundi kantor dan kompleks saja? Jawabannya Tidak Waktu itu Masih heboh yang namanya SDSB Papa bercerita ke mama Kalau beberapa teman kantor Dapat uang dari SDSB Mereka bisa dapat uang Karena dapat nomornya dari sang ratu SDSB tahu kan? Kayak togel gitu Sarannya mudah Cukup menemani sang ratu semalaman Munah tidak bertanya lebih lanjut Tentang arti menemani semalaman Itu seperti apa ya? Dan syarat lainnya Ketika sudah dapat nomornya dari ratu Maka orang tersebut Tidak boleh beli nomor SDSB Dalam jumlah besar Ada batasan maksimalnya Nomor yang dibeli ratu juga Gak lebih dari dua angka Pertama kali yang cerita Dan membuktikan tentang Kekeakuratan nomor SDSB Dari sang ratu adalah Pak Hari Menjaga malam kantor Lalu beberapa pegawai kantor Yang lain mengikuti Apa yang sudah dilakukan Pak Hari Dan semua berhasil mendapat Undian SDSB Nama Pak Hari Ini samaran ya Munah tidak peduli dengan SDSB-nya Yang Munah tahu Semakin dipuja Kekuatan sang ratu semakin besar Energi itu semakin kuat Tentu saja Semakin besar pula Benturan yang Munah terima Puncaknya adalah malam itu Malam yang tidak akan pernah Munah lupakan Dimana Munah dan keluarganya Aris celaka di rumah tinggal yang kedua Munah mengemasi barang-barang bawaan Munah Tidak banyak hanya satu tas ransel Dan plastik isi minuman Serta camilan bekal di perjalanan Bis yang Munah tumpangi Sudah dekat dengan tempat Munah Akan turun nanti Munah maju ke depan Menginfokan ke sopir Kalau Munah turun di depan SMP3 Di depan rumah Pukes Bis berjalan pelan Karena Munah mau turun Dari kaca depan bis Munah gak ngeliat Papa Biasanya Papa selalu nungguin Munah Di pinggir jalan dekat pertigaan Walau rumah Munah dari jalan pantura dekat banget Hanya berjarak tiga rumah saja Dua rumah dan satu kantor Dari awal turun bis Benturan energi itu udah Kuat terasa Mungkin begini sambutan untuk Munah Yang sudah lama tidak bertemu dengan sang ratu Energinya makin kuat Dan makin menghimpit Membuat sesak dada Munah Dan dingin diskujur tubuh Munah Begitu kira-kira rasanya Benturan energi yang Munah rasakan saat itu Munah berjalan ke timur ke arah pertigaan Lewati depan rumah Pak Kes Yang sudah sejak lama kosong Munah berusaha menghiraukan benturan Yang Munah rasakan Munah hanya berdoa semampunya Dan berjalan lebih cepat Berharap segera sampai di rumah Malam itu Belum bisa dikatakan cukup larut Masih sekitar pukul 22 Tapi komplek terlihat sangat sepi Tidak ada satupun kendaraan lewat Dengan menahan perasaan takut Dan gemetaran hebat Munah sedikit berlari Sambil terus berdoa dalam hati Sesampainya di dekat pohon mangga Di samping rumah buka es Tiba-tiba Munah merasakan sesuatu yang besar Dan berat Menghantam tubuh Munah Dari arah pohon mangga Semua terjadi begitu cepat Munah terhuyung Tapi gak sampai terjatuh Yang Munah bingung saat itu Benda atau sesuatu apa yang menghantamnya Munah gak ngeliat dan mendengar apapun Walau sangat takut Spontan Munah melihat ke arah pohon mangga Ke arah yang Munah duga Sesuatu yang menghantamnya berasal Munah menyesal Kenapa pada saat itu harus menengok ke pohon mangga Segala Kenapa gak langsung lari saja Karena pada saat itu disana terlihat oleh Munah Sesosok gurita berkaki puluhan Ular berbadan wanita Berkebaya hitam Bersanggul Dengan wajah penuh sisik Dan memiliki dua taring panjang di mulutnya Matanya merah Dan sangat besar Seolah melotot penuh kemarahan ke arah Munah Sosok itu berdiri menjulang tinggi Melebih rumah Pak Kes Yang paling mengerikan adalah Benduran energi yang Munah terima Badan Munah mendadak menjadi sangat dingin Dan dada Munah seolah tertekan Sehingga Munah susah bernafas Yang bisa Munah syukuri saat itu adalah Munah masih bisa berlari dari sana Dan spontan berteriak kencang memanggil Papa Sampai depan rumah Munah terkejut dengan kedatangan Papa Dan penjaga malam kantor yang ikut berlari di belakang Munah Ternyata saat itu Papa sedang berjalan ke arah Pantura Mau jemput Munah Papa melihat Munah berlari sambil tereak Melewati Papa begitu saja Tanpa mengindahkan panggilan Papa sedikitpun Akhirnya Papa berlari mengikuti Munah Khawatir terjadi sesuatu dengan Munah Kalau Pak Hari penjaga malam Ikut berlari mengejar Munah Karena penasaran saja dengan apa yang terjadi dengan Munah saat itu Ketakutan Munah Tidak berkurang Walau sudah berada di dalam rumah Benduran energi itu tak berkurang sedikitpun Melihat Munah gelisah Papa meminta Munah untuk mandi Dan mengajak Munah sholat berjamaah Selesai sholat Munah masuk kamar Untuk memakai krim wajah Dan setelahnya berniat tidur Karena badan Munah capek banget Setelah perjalanan jauh Belum lagi energi Munah terkuras Karena benturan yang Munah terima Kamar Munah letaknya di sisi kanan depan Dengan jendela menghadap halaman depan rumah Almari Rias Munah letaknya di samping jendela kamar Jadi kalau Munah duduk di depan Almari Rias Maka Munah duduknya tepat di depan jendela kamar Munah hanya menyalakan lampu kecil yang ada di Almari Rias Lampu kamar tidak Munah nyalakan Baru saja mengusap wajah dengan toner Munah mendengar suara itu Suara yang gak asing di telinga Munah Suara sinden Gending sang ratu Suara itu terdengar tepat di sisi kiri Munah Ya Suaranya berasal dari luar jendela kamar Munah Badan Munah gemeteran hebat Dan menjadi sangat dingin Dengan keberanian yang tersisa Perlahan Munah menengok ke arah jendela Munah shock Di sana Di gorden jendela terdapat bayangan Yang Munah kenalin Bayangan wanita bersanggul Yang sedang berdiri menghadap ke arah Munah Seolah sedang menatapnya Ih Gak lama wanita itu bergerak ke samping Ke arah kantor dengan posisi badan tetap ke arah Munah Dia tidak berjalan Dia melayang Karena tubuhnya tetap tegak kaku Sedangkan suara gending itu Semakin lama semakin keras terdengar Sejenak Munah merasa tubuhnya terpaku Di tempat susah yang digerakan Begitu sadar dan dapat menggerakkan badan Munah langsung berlari keluar kamar Di depan kamar masih ada papa lagi lihat TV Melihat Munah keluar kamar Dengan wajah pucat dan sedikit berlari Papa meminta Munah untuk tidur sama mama saja Di kamar orang tua Yaitu kamarnya bersebelah dengan kamar Munah Munah menurut Tapi sebelum masuk ke kamar orang tua Munah Munah berpesan ke papa Papa nanti kalau tidur di kamar begong aja ya Jangan tidur di kamar Munah Perasaan Munah gak enak Papa hanya menganggu kecil Munah masuk ke kamar orang tua Mama terlihat sudah tidur pulas Munah ikut terbahan di samping mama Entah kenapa walau Munah sangat capek Tapi mata Munah susah terpejam Munah memeluk mama rat-rat karena takut Mama yang risih memutuskan untuk bangun Beranjak dari tempat tidur dan berjalan keluar Mama mau kemana Mama tolong jangan tidur di kamarku ya malam ini Kata Munah mengingatkan Mama mau tidur di depan TV aja Sambil lihat TV Jawab mama singkat Gak lama terdengar suara Terdengar saat keras dari kamar papa mama Munah yang emang belum bisa tidur Meloncat kaget dari tempat tidur Dan langsung berlari ke keluar kamar Munah sangat khawatir dengan mama dan papa Munah lega Karena mama baik-baik saja Dan saat ini berdiri di depan kamar Munah Dengan wajah shock Dan pucat pasi Apa yang terjadi ma? Papa mana? Teriak Munah ke mama Mama menengok ke arah Munah Tapi tidak mengucapkan satu katapun Munah menggeser tubuh mama Untuk bisa melihat dengan jelas Apa yang terjadi di kamar Munah Munah shock Kamar Munah hancur berantakan Internet Ethernet Atau pelapon kamar yang belum seminggu selesai direnovasi Jebol Dan porak-poranda mengenai tempat tidur di bawahnya Bahkan tempat tidur Munah yang terbuat dari kayu jati solid Bisa terbelah di satu sisinya Jati solid loh ini Bayangkan jika itu tubuh manusia Papa mana ma? Papa mana? Teriak Munah histeris Tapi tidak mendapatkan jawaban apapun dari mama Sepertinya mama sangat shock Apa yang terjadi yun? Tiba-tiba terdengar suara papa berteriak ke mama Diikuti suara langkah kaki dari beberapa orang lainnya Munah menatap ke belakang Lega rasanya melihat papa dan bapak-bapak yang lainnya Ternyata papa sedang lembur di kantor saat kejadian Papa dan bapak-bapak yang lain bercerita Suara runtuhannya terdengar sangat keras dari kantor Spontan semua berlari ke rumah Beruntung tidak ada yang terluka di insiden ini Esoknya Kamar Munah dicek sama tukang Posisi genteng aman Yang aneh Internet ini jebol Karena diantam oleh sesuatu yang besar dan berat Tepat di tengahnya Karena ada bekas lubang besar di tengah Sedangkan bagian lainnya cenderung masih utuh Tapi benda apa itu? Karena tidak ditemukan apapun Kecuali reruntuhan kayu dan internet Bahkan genteng masih utuh Tidak ada yang rusak Yang pasti Sejak kejadian itu Komplek dibersihkan Dibersihkan dalam tanda kutip ya Beberapa kali diadakan pengajian dan rukyah Kamar Munah sebelum dironopasi ulang juga didoakan terlebih dahulu Bagaimana dengan sang ratu? Sang ratu dikurung di kamar mandi belakang rumah pukes Sejak itu Tidak ada kabar Tentang kemunculannya lagi Tapi lima tahun setelahnya Sepupuku yang masih berusia tiga tahun mengalami hal-hal di luar nalar Ketika harus menginap semalam di rumah pukes Dan demikianlah Semoga kita semua terlindung dari marah bahaya ya Amin Harapan Munah Cerita-cerita ini bisa jadi pembelajaran bersama Ambil positifnya Buang jauh-jauh yang negatif Dan Tony FS mengucapkan juga untuk Kak Munah Terima kasih Terima kasih ya Kak Semoga menjadi pengalaman untuk saya pribadi Dan untuk teman-teman yang sudah mendengarnya disini Demikianlah Based on True Story Berdasarkan kisah nyata dari Kak Munah Tony FS membacakan Terima kasih teman-teman sudah menyimak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di kisah lainnya Tetap di Tony FS Alhamdulillahirrahmanirrahim